Rema hari ini, 1 Korintus 6 ayat 7 Adanya saja perkara diantara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Rema hari ini, 1 Korintus 6 ayat 7 Mereka gereja itu pun mengadakan seleksi. Dua sahabat, Laras dan Sandra ikut dalam audisi itu. Namun, Sandra tidak lolos. Kekecewaan membuat Sandra mulai membenci Laras. Berbagai cara ia tempuh untuk menjatuhkan sahabatnya. Menyadari hal itu, Laras pun mulai menjaga jarak dengan Sandra. Selama berbulan-bulan sejak saat itu, mereka sering terlibat konflik. Masalah kecil bisa menjadi besar, dan suasana dalam pelayanan semakin tidak nyaman akibat konflik mereka. Suatu ketika, Laras mendengar kotbah tentang mengampuni. Ia pun berkomitmen untuk mengampuni Sandra. Meskipun Sandra yang bersalah, ia berinisiatif mendatangi Sandra dan menyelesaikan konflik di antara mereka. Awalnya tidak mudah, karena Sandra menunjukkan sikap penolakan. Namun, Laras tetap teguh pada komitmennya dan terus mendekati Sandra. Akhirnya, hubungan persahabatan mereka pulih, dan mereka bisa melayani lagi tanpa beban. Selama kita hidup, kita tidak akan pernah bisa menghindari konflik. Namun, kita bisa memilih apakah kita mau menyelesaikan atau malah membiarkan konflik tersebut. Mari kita cek hidup kita. Apakah saat ini kita sedang berkonflik dengan seseorang? Mungkin itu dengan orang tua, saudara, sahabat, atau teman pelayanan. Mendiamkan dan berharap waktu akan menyelesaikan konflik bukanlah pilihan yang benar. Sadarilah, konflik itu tidak berguna. Konflik hanya merugikan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Segeralah ambil komitmen untuk menyelesaikan konflik dalam hidup kita. Mintalah tuntunan roh hudus. Mungkin awalnya akan terasa tidak nyaman. Tetapi percayalah, begitu kita berhasil mengatasi konflik, kita akan mengalami kemerdekaan sejati di dalamnya. Adakah konflik yang tengah Anda alami saat ini? Bagaimana cara Anda menghadapinya? Mengapa Anda memerlukan komitmen yang kuat untuk mengatasi konflik? Bagaimana Anda akan menghadapi konflik Anda sekarang? Bapak yang baik, kami mohon ampun jika selama ini kami sering menunda, bahkan tidak mau menyelesaikan konflik yang kami hadapi. Mulai hari ini, kami mau mengambil komitmen untuk berjuang mengatasi setiap konflik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salah satu kunci sukses mengatasi dan merdeka dari konflik adalah komitmen yang kuat untuk mengatasi konflik. Terima kasih telah menonton!